Assalamualaikum Buya, mohon nasihatnya saya sedang berhijrah dan saya sudah melakukan kewajiban seperti menjaga solat berjamaah di masjid dan ikut ta'lim. Tapi istri saya tidak suka karena dinilai terlalu fanatik. Apa yang harus saya lakukan Buya? Karena istri memberikan pilihan, pilih keluarga atau tetap fanatik. Itu saja Buya, mohon nasihatnya karena saya tidak suka berceraian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya seorang istri, sementara dia sendiri ingin banyak berubah, dekat dengan agama. Cuman istrinya sakit dia. Kalau sudah suaminya dekat agama, fanatik. Ajib. Dekat kembali kan fanatik. Suaminya menahan diri, tidak banyak komunikasi dengan komunita, menjaga matanya. Tidak mau cobal-cobal sama perempuan. Masa ini bilang fanatik? Ya itu perempuan gila. Pengennya suaminya gimana? Suaminya bebas. Kalau sama perempuan, cos sana, cos sini, dari sana, tanpa agama. Orang mau dekat kepada Allah, kok malah tidak senang fanatik? Ya ini mestinya seorang istri. Tambah bangga. Karena suaminya semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin terjaga. Tidak usah dikontrol pun terjaga. Tapi kalau suaminya tidak kenal jauh dari Allah, ya na'udhu billah, bisa saja kemaksiatan akan dilakukan. Nah, ini, itu bisa terjadi sebaliknya. Pasangan, pokoknya gini loh keidahnya. Kalau pasangan Anda semakin takut kepada Allah, maka katailah, pasti dia akan semakin baik. Karena dia takut melakukan dosa. Yang repot Anda punya pasangan, tidak punya agama, tidak takut dosa. Hanya pura-pura milik Anda di depan Anda, setelah itu dia melakukan banyak kehinaan, Anda tidak tahu. Nah, wadhu billah. Jadi, kemudian setelah itu kok keras banget itu sang istri tadi, sampai suruh milih. Antara keluarga atau fanatik berpegang kepada agama. Mohon maaf itu istilah saja fanatik. Sebenarnya karena istilah berpegang kepada agama atau keluarga. Jawabannya adalah berpegang kepada agama. Tidak perlu kalau ada keluarga tidak mengajari kepada kebaikan. Malah membuat kehancuran. Kemudian dia bertanya, Tapi saya kan tidak suka perceraian. Sama Allah pun juga tidak suka perceraian. Tapi ada perceraian yang harus. Jika ternyata pernikahanmu menjadikan dirimu jauh dari Allah, Maka perceraian menjadi sebuah keharusan demi kedekatanmu kepada Allah. Jadi, tidak haram hukumnya, bahkan bisa jadi wajib. Itu masalah. Itu kan maksudnya Allah tidak senang kalau kamu dikit-dikit gampang cerai. Tapi kalau ada orang punya masalah yang sesungguhnya berat, Istrinya tidak mau dekat dengan agama, Saat suaminya mau dekat dengan agama, Malah dikatakan ekstrim, fanatik, dan seterusnya, Maka katailah, itu istri yang tidak benar. Istri yang tidak mengerti kemuliaan yang sesungguhnya. Bahaya punya perempuan seperti itu. Naudzubillah. Maka istri seperti itu, istri yang membahayakan. Maka pilihannya adalah, Bisa jadi perceraian Anda lebih bagus, Agar Anda semakin mudah untuk beribadah. Nanti kalau fanatik bilang, Bang, gitu saja haram, dikit-dikit haram kerja. Dapat duit dari mana? Kerja ini haram, kerja ini haram. Haram, 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 haram. Nah, ini kan istri kurang ajar. Itulah yang menuduh dekat kepada Allah fanatik, Itu istri kayak begitu. Suaminya mengatakan tidak boleh sayang. Semuanya haram, haram, haram. Nah, ini maunya bebas dari aturan. Sangat rugi kalau Anda punya perempuan seperti itu, Yang tidak kenal agama, Tidak kenal aturan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.